Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Baiklah, untuk MAPEL PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan Untuk saat ini kita akan belajar Tentang KD 3.18 Yaitu tentang strategi pemasaran Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.18 yaitu menyeleksi strategi pemasaran Dan untuk KD keterampilannya KD 4.18 yaitu melakukan pemasaran Untuk indikatornya Yang pertama yaitu mengidentifikasi strategi pemasaran Yang kedua menganalisis strategi pemasaran Dan yang ketiga adalah melakukan pemasaran Baiklah, untuk yang pertama Mari kita pelajari tentang strategi pemasaran yang efektif Strategi pemasaran perusahaan Merupakan hal yang cukup mempengaruhi sales Atau barang jualan suatu produk Penjualan merupakan faktor penting Agar perusahaan dapat tetap berdiri Tanpa adanya penjualan dengan menjualan Tanpa adanya penjualan atau sales Suatu perusahaan dapat mengalami kerugian Karena minimnya sumber daya Yang berikutnya adalah strategi pemasaran perusahaan Bagaimana strategi pemasaran perusahaan Yang pertama yang kita lakukan adalah Kenali pelanggan Hal yang paling utama dalam melakukan pemasaran adalah riset pasar Dengan melakukan hal ini dapat menemukan dan memilih segmentasi pasar yang tepat Sehingga produk dapat bersaing dan berkembang pada pasar tersebut Yang kedua adalah melakukan promosi Setelah melakukan riset pasar, maka langkah selanjutnya adalah melakukan promosi Usahakan promosi dilakukan dengan cara yang kreatif sehingga dapat membuat pelanggan tertarik Jangan lupa untuk melakukan promosi secara konsisten dan berulang kali Promosi juga dapat dilakukan dengan promosi melalui media sosial Yang ketiga yaitu memilih tempat usaha strategis Pilihlah lokasi usaha yang strategis dan sesuai dengan hasil riset pasar yang sudah dilakukan sebelumnya Selain lokasinya strategis, pastikan lokasi usaha mudah dicampur oleh konsumen Pilihan lokasi usaha yang strategis dan tepat merupakan strategi pemasaran yang dapat menjaring cukup banyak pelanggan Yang berikutnya adalah menjalin hubungan baik dengan pelanggan Pelanggan adalah aset yang cukup berharga bagi perusahaan Oleh karena hal itu, berilah pelayanan terbaik untuk pelanggan Jalinlah hubungan baik dengan konsumen dengan menanggapi saran atau keluhan mereka Jangan ragu untuk memberikan diskon ataupun hadiah kepada pelanggan setia Jika Anda melakukan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan pelanggan akan merekomendasikan produk Anda kepada orang lain secara suka rela Yang berikutnya, memanfaatkan online Manfaatkanlah teknologi yang sudah ada dengan sebaik mungkin Sebab pemanfaatan teknologi secara optimal dapat menekan pengeluaran perusahaan Kemudian selanjutnya adalah strategi pemasaran untuk perkembangan usaha Bagaimana strategi pemasaran untuk perkembangan usaha? Marketing merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan ketika menjalankan sebuah usaha Baik usaha baru maupun usaha lama yang telah dirintis bertahun-tahun lamanya Sebelum menjalankan marketing, pertama kali yang harus dilakukan adalah Menentukan konsep marketing serta strategi pemasaran yang efektif dalam menjual produk kita Dengan banyaknya usaha kecil yang bermunculan saat ini Maka perlu adanya strategi pemasaran yang tepat agar dapat menarik minat para konsumen Meskipun sulit, namun jika fokus dalam merencanakan strategi pemasaran tersebut Maka bukan tidak mungkin usaha kecil dapat tumbuh berkembang menjadi besar Pada umumnya, usaha kecil mempunyai anggaran marketing yang terbilang kecil Jika dibandingkan dengan usaha skala besar Dengan anggaran yang minim tersebut, tentunya harus lebih kreatif dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat Cara yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pemasaran meskipun dengan dana yang terbatas Cara yang pertama yaitu melakukan kerjasama dengan pengusaha atau rekan Anda dalam pemasangan iklan Seperti mengirimkan penawaran produk kepada para pelanggan Atau memberikan potongan harga bagi pembelian paket tertentu Cara yang kedua, memperkenalkan produk dan usaha Anda melalui beberapa media gratis Hal ini bertujuan untuk membantu pencarian para konsumen mengenai produk apa saja yang Anda tawarkan Seperti publikasi melalui internet dengan melibatkan lingkungan yang berada di sekitar usaha Anda Kemudian selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang efektif Bagaimana strategi pemasaran yang efektif? Mari kita pelajari bersama Dalam menyusun strategi pemasaran usaha kecil Anda perlu memperhatikan beberapa hal Antara lain yang pertama yaitu konsistensi Konsistensi dibutuhkan pada semua area marketing Tujuannya agar dapat membantu mengurangi biaya marketing Serta meningkatkan efektivitas penciptaan merek Yang kedua yaitu perencanaan Dalam menyelengkan konsep marketing usaha kecil Maka perlu perencanaan yang matang Agar memperoleh banyak pelanggan Karena itu, luangkan waktu sebanyak mungkin Untuk merencanakan strategi marketing yang efektif Anggaran marketing yang dibutuhkan Serta konsep-konsep lain Agar usaha kecil Anda dapat berkembang dengan pesat Yang ketiga adalah strategi Strategi adalah dasar bagi kelanjutan kegiatan marketing Yang telah direncanakan sebelumnya Beberapa hal yang biasanya dibahas saat menyusun rencana strategi adalah Siapa target pasar? Bagaimana cara membidik pelanggan? Serta bagaimana cara menjaga agar konsumen yang ada menjadi pelanggan tetap Yang keempat yaitu target market Definisikan secara tepat pangsa pasar apa yang sedang dituju Caranya dengan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki Hal ini bertujuan untuk memperjelas target pasar seperti apa yang ingin Anda masuki Sehingga konsep marketing yang ingin Anda buat lebih mudah untuk dilaksanakan Yang kelima adalah anggaran Anggaran ini merupakan bagian paling berat Sebab membutuhkan tingkat keakuratan yang tepat dalam menghitung anggaran marketing yang dibutuhkan Sebab dari anggaran yang telah dibuat tersebut dapat menentukan berapa dana yang dibutuhkan untuk melakukan pemasaran Yang keenam adalah marketing mix Marketing mix pada umumnya dijelaskan sebagai produk, harga, tempat, serta promosi Sebagai pengusaha tentunya Anda perlu memutuskan secara spesifik produk atau jasa Berapa harga yang sesuai Bagaimana dan di mana Anda akan mendistribusikan produk yang Anda butuhkan Serta bagaimana cara agar orang lain dapat mengetahui mengenai produk apa yang sedang Anda tawarkan Anda juga dapat menggunakan jasa perusahaan digital marketing untuk memasarkan produk Anda Yang ketujuh adalah website Sekarang ini semua usaha bisnis membutuhkan website Untuk memberikan informasi mengenai produk yang sedang Anda tawarkan Sebab hampir 60% konsumen yang datang mendapatkan informasinya melalui internet Yang kedelapan adalah branding Branding merupakan proses yang menentukan apakah konsumen menerima produk dari perusahaan yang membuatnya Usaha kecil tentunya membutuhkan brand Mulai dari gambar, logo, serta produk unggulan yang dihasilkannya agar dapat dikenal oleh masyarakat Sehingga semakin berkembang Yang kesembilan adalah SNS Operation SNS Operation merupakan salah satu strategi yang menggunakan media sosial Untuk melakukan promosi dan iklan Melakukan hal ini cukup mudah Anda hanya perlu membuat suatu akun media sosial Dan melakukan promosi dengan konten yang menarik Dan yang kesepuluh adalah Customer Relationship Management Untuk dapat menciptakan konsumen yang loyal dan konsisten Tentu membutuhkan pengelolaan hubungan yang baik dengan para pelanggan Anda tentunya tidak mau pelanggan Anda lari ke perusahaan lainnya Karena itu, buatlah pengelolaan hubungan yang baik dengan pelanggan Seperti membuat kartu member khusus pelanggan dan memberikan potongan harga bagi para member tersebut Yang terakhir, yang kesebelas adalah Mobile Marketing Dengan meningkatnya penggunaan ponsel pintar dan tablet Tentunya membuat pesan, pemasaran, dan konten untuk platform mobile merupakan suatu keharusan Hal itu dikarenakan semakin banyaknya konsumen yang melihat konten Menerima email serta membeli produk menggunakan smartphone Nah, itu tadi adalah materi tentang strategi pemasaran Untuk itu, kalian bisa pelajari lagi Dibaca lagi untuk materi strategi pemasaran Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran PKK hari ini Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Bila itu, Fakualidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh